Baru-baru ini kabar viral beredar, kabarnya bahwa obat parastamol bisa sembuhkan rasa sakit akibat patah hati, namun benar atau tidak ya? Sebuah penelitian mengatakan bahwa rasa sakit fisik dan emosional sebenarnya berkaitan, oleh sebab itu penggunaan penghilang rasa sakit dapat berpengaruh terhadap luka batin yang dialami. Sebuah penelitian yang dilakukan di University of California menemukan bahwa rasa sakit emosional yang diproses pada otak ternyata sama dengan rasa sakit yang dirasakan secara fisik. Dari studi yang sama, disimpulkan bahwa rasa sakit hati atau patah hati akibat asmara dapat merespon obat penghilang rasa sakit, contohnya parastamol. Melansir dari klik dokter, penelitian tersebut melibatkan 62 peserta yang mengkonsumsi parastamol tilenol dan kemudian diteliti perasaannya setiap hari selama 3 minggu. Hasilnya, mereka yang mendapatkan dosis setiganya 1000 mikrogram obat penghilang rasa sakit 2 tablet menunjukkan penurunan perasaan sakit hati. Tak hanya itu, dilakukan pula tes lainnya di mana para responden memainkan sebuah game komputer yang dirancang untuk menunjukkan rasa sakit hati akibat ditolak cintanya. Tes tersebut diulang kembali setelah para pesertanya meminum parastamol. Rasa sakit yang mereka rasakan terbukti telah berkurang. Kira-kira mengapa ya bisa terjadi sedemikian? Nah, para ahli menyimpulkan rasa sakit fisik dan emosional paling berkaitan. Salah satu profesor psikologi sosial yang berperan dalam studi tersebut yaitu Naomi Eisenberg mengungkapkan bahwa cinta yang ditolak sangat berpengaruh pada perasaan masing-masing peserta. Sementara itu, terkait penelitian tersebut, dokter psikiater dokter Jimmy Ardian SPKJ dari Siloam Hospital menanggapi hal ini lewat sebuah utas di media sosial Twitter melalui akunnya. Ia mengupas mengenai benar tidaknya parastamol dapat menyembuhkan rasa sakit secara emosional pada beberapa waktu lalu. Jimmy menjelaskan, penelitian tersebut dilakukan dengan meminta sekelompok orang dewasa sehat yang secara acak mengkonsumsi parastamol 1000 mikrogram setiap hari, pil kalium placebo 4000 mikrogram atau tanpa obat. Setelahnya, peserta diminta mengisi kuisioner harian untuk mengukur tingkat memaafkan. Ia mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa parastamol bisa mengurangi rasa sakit emosional. Penelitian menemukan penurunan 18,5% dalam rasa sakit sosial, tapi efek muncul karena kombinasi obat dan terjadi pada orang yang punya tingkat memaafkan yang tinggi. Ia juga mengatakan bahwa tak semua orang mampu memaafkan, sehingga menggunakan parastamol untuk mengurangi rasa sakit emosional dirasa kurang valid. Ia juga mengatakan, mencari jalan singkat dengan parastamol akan membuat kita tidak belajar hal baru yang diperlukan. Anggap saja kita lagi patah hati, lalu minum pil dan sakitnya hilang. Akhirnya, kita mungkin mengulangi kesalahan yang sama karena kita tidak belajar dari rasa sakit sebelumnya, ucap Jimmy. Sementara itu, penulis buku berjuluh Hipnosis Cinta ini menyebutkan kita perlu ingat bahwa rasa sakit terkadang diperlukan dalam kehidupan ini. Khususnya, untuk memicu perubahan dan agar kita bertumbuh sebagai individu, Jimmy kembali mengungkap, rasa sakit mengingatkan kita tentang hal-hal yang perlu kita ubah. Rasa sakit mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Mengubah cara berinteraksi adalah solusi dari rasa sakit secara emosional yang disebabkan oleh interaksi sosial. Maka dari itu, Jimmy mengingatkan agar seseorang tidak buru-buru membenci rasa sakit. Ia juga mengatakan, sakit itu tanda jangan cepat-cepat membenci dan mengusirnya. Tapi, jika sakit berlanjut, hubungi psikiater, tutupnya. Meski obat seperti parastamol diklaim bisa sembuhkan patah hati, bukan serta-merta setiap mengalami patah hati, kita sebaiknya langsung minum parastamol ya. Karena terlalu banyak konsumsi parastamol juga melebihi dosis, yang disarankan juga dapat berbahaya. Seperti yang Dr. Jimmy bilang, rasa sakit ada untuk kita jadikan pelajaran. Dari kesalahan masa lalu, kita dapat belajar untuk menjadi lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih telah menonton!